Assalamualaikum sahabat juara, berjumpa kembali bersama Kaudi. Kali ini kakak menjelaskan pertidasa mantrigonometri bentuk dasar. Yuk simak video berikut ini. Oke sahabat juara, kakak akan menjelaskan pertidasa mantrigonometri bentuk dasar. Nah beberapa bentuk dasar sebagai berikut. Nah ini berlaku untuk tanda pertidak samaan lainnya ya. Misalkan lebih besar atau lebih besar sama dengan. Nah oke kita langsung ke langkah-langkah lainnya. Langkah pertama, ubah menjadi persamaan trigonometri. Tentukan semua penyelesaiannya. Untuk tangan tentukan nilai asimtotnya. Nah langkah yang kedua, buat garis bilangan. Letakkan penyelesaian dan nilai asimtot pada garis bilangan. Sebagai batas interval. Nah langkah yang ketiga, uji sembarang nilai kepertidak samaan. B jika benar dan S jika salah. Nah langkah keempat, kondisi benar atau salah akan berubah jika banyak nilai suatu batas ganjil. Nah akan tetap jika banyaknya genap. Oke sahabat juara, kita langsung ke contoh soal untuk pertidak samaan. Nah disini penyelesaian cos 2x dikurang 15 derajat. Kurang dari negatif setengah akar 2. Untuk rentang dari 0 derajat sampai 180. Adalah. Nah oke kita langsung aja ya. Yang pertama disini kita ubah jadi bentuk persamaan dulu. Jadi cos 2x dikurang 15 derajat sama dengan negatif setengah akar 2. Nah negatif setengah akar 2 kita ambil misalkan di kwadran 2 ya. Jadinya cos 135. Nah kalau udah sama-sama cos tinggal kita ambil sudutnya. Berarti 2x dikurang 15 derajat sama dengan plus minus 135 ditambah K360. Nah tinggal pindah ruas lalu dibagi 2 ya. Nanti kita dapat hasil x-nya ada bisa negatif 60 atau 75 ditambah K dikali 180. Nah maka didapat x-nya nanti 75 sama 120. Nah 75 sama 120 ini kita taruh di dalam garis bilangan. Nah dari garis bilangan ini kita uji nilai. Kita misalkan ambil 30 derajat. Nah kita masukkan ke pertidaksamaan di soal yang pertama tadi. Kita masukkan ke cos 2x dikurang 15 kurang dari negatif setengah akar 2. Nah kalau kita hitung jadinya cos 45. Cos 45 berapa? Setengah akar 2 kurang dari negatif setengah akar 2. Betul atau salah? Salah. Nah maka untuk 30 di dalam rentang tersebut ya. Dari 0 sampai 75 nilainya salah. Oke. Nah karena nilai x-nya disini cuma 1 ya. Atau ganjil maka selang-seling. Ya. Abis salah lanjut ke benar lanjut ke salah. Nah kita ambil yang benar aja untuk intervalnya. Nah jadi jawabannya dari 75 sampai 120 yaitu yang C. Oke sahabat juara kita ke contoh soal berikutnya. Nah penyelesaian pertidaksamaan tangan 2x lebih besar dari tangan x. Untuk x-nya dari 0 derajat sampai 180 derajat adalah. Nah kita ubah dulu pertidaksamaan tersebut menjadi persamaan. Yaitu tangan 2x sama dengan tangan x. Nah udah sama-sama tangan. Maka kita ambil sudutnya yaitu 2x sama dengan x ditambah k dikali 180 derajat. Nah kita tinggal sederhanakan ternyata didapet x-nya tidak ada yang memenuhi. Nah untuk selanjutnya untuk tangan tadi ingat ya ada cari asimtopnya. Nah asimtop untuk tangan yaitu 90 ditambah k dikali 180. Nah disini tangannya ada 2 ya. 2x sama tangan x. Oke yang pertama 2x sama dengan 90 ditambah k dikali 180. Nanti dari sini didapet x-nya 45 sama 135. Nah yang kedua yaitu x-nya sama dengan dari tangan x ya. Sama dengan 90 ditambah k dikali 180. Nah nanti disini didapet x-nya 90 derajat. Nah dari nilai x yang kita dapat kita taruh di dalam garis bilangan. Ya sebagai berikut. Nah nanti kita ambil nilai sembarang nilai x di dalam interval dari 0 sampai 45 misalkan. Saya ambilnya yang 30. Nah kita substitusi ke pertidak samaan yang awal. Ya jadinya tangan 2x30 lebih besar dari tangan 30. Ya berarti tangan 60 berapa? Akar 3. Tangan 30 sepertiga akar 3. Nah lebih besar? Benar atau salah? Betul. Nah untuk rentang tersebut maka bernilai benar. Oke kalau kita lihat nilai x-nya sekarang banyaknya nilainya ternyata semuanya ganjil. Artinya berubah semua. Benar, salah, benar, salah. Nah kalau udah menentukan nilai benar-salahnya kita tinggal ambil penyelesaiannya adalah yang benar. Ya berarti kalau kita lihat rentangnya yang kita dapat adalah dari 0 sampai 45 atau dari 90 sampai 135 yaitu yang D. Demikiannya video pembelajaran pertidak samaan trigonometri bentuk dasar. Saksikan video berikutnya yaitu tentang pertidak samaan trigonometri bentuk kompleks. Tetap semangat dan salam juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.